dan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Promo harga investor, Islamic Grand Village harga normal saat ini sudah 300 juta hanya untuk 5 orang yang beruntung cukup bayar 250 juta saja segera booking ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? benar sesuai dengan petunjuk Rasul aku telah berbudu seperti cara ubudu aku telah sholat proses seperti cara musul melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? benar sesuai dengan petunjuk Rasul aku telah berbudu kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk aku telah sholat proses seperti cara musul melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu bagi sufi diterima seperti misalnya duel dengan malaikat atau nyawanya sudah ditarik tapi bisa dikembalikan lagi atau misalnya kotoran walinya itu boleh dimakan apalagi misalnya walinya sholat jumat di Mekah sehingga tidak jumatan di Indonesia katanya jumatan di Mekah yang itu semuanya di luar logika bagaimana mungkin bisa jumatan di Mekah padahal waktunya berbeda atau sholat di atas daun yang itu tidak bisa di logika sehingga pada asalnya antara sufi dengan tasawuf dengan filsafat dengan filosof itu dua kelompok yang saling bertolak belakang makanya ketika Abu Hamid Al Ghazali menulis kitab Uhyya Ulumuddin pada waktu beliau berada di fase tasawuf awalnya beliau berada di fase filosof ahlul kalam pembicaraannya lebih banyak menggunakan logika dan logika ilmu kalam begitu mendominasi pembicaraannya kemudian beliau bosan dengan ilmu kalam beliau pindah ke tasawuf disitu beliau banyak menulis buku tentang masalah hati tentang masalah perbaikan individu, manajemen kolbu lebih ke arah masalah hati dan salah satu diantara karya yang beliau tulis adalah bantahan bagi para ahli filsafat yang dulu beliau itu ahli filsafat beliau punya kitab judulnya Taha Futul Falasifah kebinasaan para ahli filsafat ditulis oleh Al-Ghazali di saat beliau berada di fase tasawuf sehingga pada asalnya antara tasawuf dengan filosof dengan ahli filsafat itu mereka saling bermusuhan tapi yang sangat aneh ternyata ujungnya sama menguarnya sama sehingga mereka bisa punya kesamaan dari sisi visi dan misinya meskipun berangkatnya dari arah yang berbeda makanya kita saksikan sebagian besar sebagian besar liberal di Indonesia yang mereka berangkat dari ahli filsafat sebagian besar liberal yang ada di Indonesia itu berangkat dari pesantren sufi baik saya tidak perlu menyebutkan Ormas ya kita tahu pusat liberal dimana UIN UIN dari mulai Jawa bagian timur sampai Jawa bagian barat UIN Surabaya UIN Suka UIN Syarif Hidayatullah yang ada di Jakarta dan UIN-UIN yang lainnya semua masyarakat di Indonesia paham ini adalah kampus yang madhab resminya adalah madhab sekuler madhab liberal dan mereka banyak menggunakan logika berlogika logika logika masalah ideologi dibangun dengan logika masalah agama dibangun dengan logika dan tidak perlu saya sebutkan contohnya pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan dan rata-rata pemerannya itu berangkat dari pesantren tasawuf sehingga dulu pendidikan awalnya itu mereka sufi meyakini kalau gurunya itu punya kemampuan ini punya kemampuan ini dan itu gayanya sufi dikir dengan cara-cara yang aneh-aneh kadang bergoyang-goyang tidak karuan kadang harus ada suluk tertentu kamu harus mengikuti torikot ini suluk namanya suluk atau rianto sepuasa tiga hari nanti tidak boleh tidur tidak boleh ini poso mute nanti baca ini sebanyak sekian ribu kali baca ya hayu ya kayum ya hayu ya kayum sebanyak 800 ribu kali biar nanti kamu jadi ini jadi ini itu gayanya sufi begitu mereka mentas dari pesantren masuk ke dunia kampus mereka ini nantinya adalah calon-calon orang-orang yang libra dan kebanyakan mereka arahnya ke libra maka terjadi lompatan dari yang awalnya sufi lari ke libra lalu sunnah itu pertengahan lalu sunnah menggunakan logika tapi mereka paham mereka sadar dan membatasi logika itu punya keterbatasan sehingga di wilayah tertentu logika tidak boleh main yang itu bagi orang liberal logika harus tetap bermain termasuk misalnya masalah aturan Allah kenapa ini halal ini haram logika bisa jadi tidak boleh main kenapa sholat harus sekian rokaat kenapa harus baca doa ini yang namanya sholat itu wajib menggunakan bahasa yang boleh dipakai dalam sholat yaitu bahasa arak menurut orang liberal oh enggak sholat itu kan yang penting iling dan inti iling itu ketika orang bisa menyadari apa yang dia baca makanya kalau sholat harus menggunakan bahasa masing-masing sehingga boleh sholat pakai bahasa jawa boleh sholat pakai bahasa indonesia itu hasil pemikiran liberal kebablasan dalam menggunakan logika sampai syariah diakali yang orang sufi anti disini tapi anehnya sufi itu ketika mereka berpindah dari sufi malah arahnya ke liberal ke filosof filsafat orang filsafat ketika pindah ternyata arahnya ke sufi Allah makanya mereka bisa sinergi kerjasama padahal asalnya mereka ini bertentangan karena itulah Bapak Harun Nasution yang dianggap sebagai Bapak sekularisme Indonesia yang membawa pertama paham sekularisme di kampus-kampus UIN Pak Harun Nasution dia punya pernyataan bahwa bangsa ini selama dia masih selalu menggunakan tasawuf maka dia tidak akan berkembang kenapa? karena tasawuf itu antilogika tasawuf itu antilogika saya punya tulisan tentang itu di web konsultasi syariah ya tayem ketemu ini coba saya bacakan ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Pak Azumardi Azra tentang pengertian Islam Nusantara maksud dari Pak Azumardi adalah mau menggabungkan banyak pemikiran sehingga diramu menjadi sebuah Islam yang lebih majmuk kata Pak Azumardi dalam definisi Islam Nusantara dia mengatakan ortodoksi Islam Nusantara adalah kalam asyari fikih madhab syafi'i dan tasawuf ghozali menumbuhkan karakter wasatiyah karena mencampur campurkan tadi ya kopi campur kalau gulo ini kopi tok pahit tambah gulo lagi akhirnya ketika dicampur jadi kopi yang nikmat kasih krim makin nikmat sehingga menghasilkan karakter wasatiyah karakter pertengahan yang moderat dan toleran Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam Islamic legacy menjadi harapan renaissance peradaban Islam global baik tapi sebenarnya pernyataan beliau ini kurang tepat karena karena liberal sendiri itu anti-sufi sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Pak Harun Nasution di kutipan yang disampaikan oleh salah seorang penulis tidak penting untuk saya sebutkan dalam bukunya yang berjudul Teologi Pembaruan Pak Harun Nasution mengatakan bila umat Islam ingin maju maka kita harus menggantikan paham asyariyah yang telah mendarah daging dengan paham mu'tazilah yang kita tahu mu'tazilah itu lebih mengedepankan logika karena asyariyah itu dipahami lebih serong ke tasawuf sehingga Pak Harun yang dikenal sebagai pencetus neo mu'tazilah yang membawa sekularisme ke Indonesia itu anti dengan yang namanya tasawuf itu asalnya jadi sebenarnya sufi dengan dengan filsafat itu dua hal yang bertolak belakang tapi mereka bisa sinergi ketemunya dimana di uwin ketemunya di uwin tayyip nah salah satu diantara proyeknya orang liberal itu kan agama itu jangan banyak ikut campur agama ketika banyak ikut campur ini membatasi gerak manusia dikit-dikit haram dikit-dikit tidak boleh ini itu togut dikit-dikit togut itu menurut gambaran orang sekuler makanya dalam masalah mu'amalah prinsipnya itu yang penting menguntungkan tidak ada sisi kedoliman saling ridol selesai agama jangan ikut campur dan kalimat itu dianggap oleh Syekh Dr. Fauzan Syekh Dr. Saleh Fauzan sebagai kalimat kekufuran berarti kan sama dengan Islam yang disitu sudah menyediakan aturannya aturan ini tidak boleh dipakai memakai aturan ini justru akan semakin membuat manusia tidak berkembang dan tidak maju tayyib ini yang dimaksud oleh penulis dan kita sedikit melebar tadi membicarakan perbandingan antara tesawuf dengan filsafat selanjutnya demikian pula dengan para ahli ilmu kalam dan mantik mereka mendapatkan bagian serupa karena dalam menetapkan akidah mereka tidak menggunakan dalil-dalil alkitab dan as-sunnah dan berkata bahwa dalil-dalil alkitab dan as-sunnah merupakan sam'iyah yang hanya mencapai tingkatan zon atau tingkat praduga sementara dalil-dalil yang berdasarkan akal merupakan kepastian dan bisa menunjukkan hingga tingkat pasti akidah tidak bisa didasarkan pada dalil-dalil alkitab dan as-sunnah karena keduanya merupakan dalil-dalil zoniyah ada pun dalil-dalil ilmu kalam dan mantik atau logika adalah dalil-dalil yang pasti menurut mereka karena itulah kamu dapati bahwa akidah mereka berdasarkan pada ilmu kalam perdebatan dan logika tidak didasarkan pada ayat maupun hadis Rasulullah s.a.w. ini berarti keluar dari syariat Muhammad s.a.w. dalam perkara yang terpenting yaitu akidah baik pilihannya begini akidah itu hasil berfikir ataukah wahyu yang diberikan oleh Allah menurut ahlul kalam menurut orang filsafah dan seterusnya akidah itu hasil berfikir sehingga manusia dikasih oleh Allah bekal berupa pikiran itu disuruh untuk merancang akidah maka mereka berfikir gimana sih bangunan akidah yang baik nah karena logika manusia itu berbeda-beda akhirnya terbentuknya terbentuklah logika atau terbentuklah akidah yang beraneka agam muncul asyariya muncul maturidiyah muncul muqtazilah yang itu firkoh-firkoh dilatar belakangi oleh logika jahmiyah juga demikian kodariyah jabariyah itu berangkat dari logika sehingga pecahnya kaum muslimin menjadi banyak kelompok dalam masalah iktiqat itu salah satunya adalah latar belakang tadi bahwa akidah itu dari hasil berfikir ataukah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka dari hasil berfikir lalu muncul berbagai macam gerakan tadi karena firkoh yang terjadi di tengah kaum muslimin itu ada yang dilatar belakangi politik contohnya khawarij dan syiah makanya mereka lebih ke arah politik makanya terima kasih 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 Maka orang pertama ini membuat syariat baru Allah kasih kita syariat Terus ada orang yang Gak terima Dia buat aturan yang baru Yang bener itu aturannya kayak gini Ini pembuat syariat Dan ini sudah kita bahas Orang ini kafir, pengikutnya juga kafir Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Orang yang membuat syariat tandingan itu sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Di Surat Ashura Ayat 21 Allah mengatakan Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah Yang membuat syariat Agama bagi mereka Yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Sehingga Allah sebut Orang yang membuat aturan baru Itu sebagai apa? Sekutu Pengikut ini berarti pengikut sekutu Allah Pembuatnya musyrik Yang ikuti musyrik Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Orang-orang Yahudi yang mengikuti Uskup-uskup mereka Rahib-rahib mereka Dalam membuat aturan Itu disebut oleh Allah sebagai Tindakan menjadikan Uskup dan rahib sebagai Tuhan selain Allah Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Ittakhadu ahbarohum waruhbanahum Ar-baban min dunilah Ada di surat At-Taubat Di surat At-Taubah Ayat 31 Mereka telah menjadikan Para rahib Dan para Uskup mereka Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ketika ayat ini turun Sahabat Ati bin Hatim Tanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Mereka gak pernah nyembah uskup Mereka gak pernah nyembah rahib Kok ayat ini bunyinya kayak gitu Jawab Nabi SAW Bukankah mereka itu Para rahib itu ketika menghalalkan yang haram Mengharamkan yang halal Lalu para Yahudi itu mengikuti para rahib tadi Kata Ati benar Fatil kaibadatuhum lahum Itulah bentuk peribadatan Yahudi kepada Toko agamanya Karena dia membuat sesuatu yang baru Yang kedua nambai Ini ada syariat Ini ada minuman Itu dicicipi Kurang lagi Kayak gulo Cicipi lagi Kurang asin Kayak garam Cicipi lagi Kurang pedes Kayak merico Sehingga Dia merasa selalu kurang-kurang Ini ahlil bid'ah Dikasih satu paket kegiatan ibadah Masih merasa kurang Kayaknya kok saya gak mantep ya Tambahi 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 Akhirnya Satu kegiatan sholat Bid'ahnya luar biasa Ini oh gara-gara apa Tidak merasa puas Dengan Apa yang Syariat yang diberikan oleh Allah SWT Baik Ini yang kedua Yang ketiga Menilai Nah disinilah logika Berperan Dia minum Enak Dan saya sudah merasa puas Logika bicara ini enak Sudah merasa puas Dengan penilaian yang dia punya Itulah bekal logika yang diberikan oleh Allah SWT Cuman bagi mereka yang Ditutupi hawa nafsunya logikanya Meskipun itu enak Dia bilang gak enak Padahal syariat itu sesuatu yang Melezatkan Nabi SAW mengatakan Salahsun Mangkunna fihi Wajadabihin Nahalawatal iman Ada tiga hal Siapa yang memilikinya Maka dia akan menjumpai Manisnya iman Berarti syariat itu apa Lezat Enak Bagi orang yang Logikanya Bagus Hatinya baik Sehingga Allah kasih kita Akal Untuk bisa memberikan Penilaian Bahasanya Syariat ini telah sempurna Karena sesuai dengan logika saya Saya yakin ini enak Kenapa Karena saya tahu Ini sesuai dengan Hikmah Diciptakannya kehidupan Saya tahu ini sesuai dengan Tujuan Allah Ta'ala Menciptakan kehidupan Betapa indahnya syariat ini Kalau orang bisa melihat seperti itu Maka dia akan semakin yakin Dengan syariat yang dia miliki Logikanya yang menilai Nah ketika logikanya tertutupi Hawa nafsu Maka yang dilakukan adalah Kalau tidak nambai Membuat sesuatu yang Baru Baik Wallahu ta'ala Baik Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Kita baru membaca Dua paragraf Dan insya Allah kita akan lanjutkan Di pertemuan berikutnya Wassalallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam Ada waktu kurang lebih 15 menit Kita Mendengarkan Masukan dari pemirsa Silahkan Baik Bagaimana makan Bagaimana hukum makan makanan mereka Yang Merupakan sembelihan mereka Kemudian apa yang dimaksud dengan ahli kitab Apakah orang katolik dan protestan zaman sekarang ini adalah termasuk ahli kitab Pertanyaan yang pertama Bagaimana hukum mendatangi pernikahan orang kafir Mendatangi pernikahan orang kafir Termasuk masalah muamalah duniawi dengan orang kafir Sebagaimana kita jual beli Kita Kerjasama dagang Saudi Melakukan kerjasama dengan Amerika Untuk Eksploitasi minyak Jadilah sebuah perusahaan namanya Aramco Kemudian Kita kadang melakukan kerjasama dengan non muslim Untuk bisnis Dan itu diperbolehkan Tidak dilarang oleh Allah SWT Allah tidak melarang kalian Untuk berbuat baik Bertindak adil Kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian Dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian Sehingga bermuamalah seperti ini tidak dilarang oleh Allah Nah sekarang mendatangi walimah pernikahan mereka Apakah masuk dalam kategori muamalah Jawabannya para ulama menggolongkan itu masuk dalam ranah muamalah Maka boleh mendatangi walimah orang kafir Dengan syarat Satu Di tengah acara mereka tidak ada praktek kesyirikan Sehingga tidak boleh mendatangi Proses pernikahan Yang dilakukan di gereja Karena ada Ritual kesyirikan Misalnya Di baptis dulu Atau disemprot dengan air Air apa namanya Air sakramen Iya Pokoknya So islah mereka ya Diciprat-ciprati Nanti disentili ya Atau Aneka ritual-ritual Yang itu Bentuk tabaruk Yang dilakukan oleh orang kafir Ini biar nikahmu berkah Jadi mereka tabaruk dengan air Yang diambil dari sumur gereja Ini hukumnya dilarang Karena ada kegiatan Kesyirikan Dan kita jadi saksi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut Di antara sifat Ibadur Rahman adalah Walladzina la yashaduna Az-zur Orang-orang yang tidak Menyaksikan az-zur Dan makna az-zur Salah satunya adalah Ash-shirku Kesyirikan Kekufuran Kita tidak boleh ikut nonton Yang kedua Disitu tidak boleh ada Khomer yang dihidangkan Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebut Bahwa bagian dari ciri orang yang beriman adalah Tidak duduk Di Hidangan yang disitu Dihidangkan khomer Cuma kita carikan hadisnya Ada hadis yang menyebutkan itu Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaknya dia tidak duduk Di majlis yang khomer Dihidangkan disana Sehingga kalau Anda Mendatangi Praktek Atau mendatangi Walimah orang Kafir Dan disitu Hanya makan-makan Yang sifatnya mubah Insya Allah Diperbolehkan Wallahu alam Satunya tadi apa? Apakah Alil kitab Siapakah alil kitab Di zaman sekarang? Apakah Katolik dan protes Ketestan juga termasuk alil kitab Alil kitab Adalah sebutan untuk Yahudi dan Nasrani Mereka disebut alil kitab Karena di masa silam Mereka lah yang punya kitab Sedangkan Orang-orang Arab Mekah Dan Madinah Serta yang ada di sekitarnya Sebelum Islam datang Mereka tidak punya kitab Mereka punya agama Paganisme Tapi mereka tidak punya kitab Yang mereka tidak punya kitab Ini disebut dengan Kaum Ummiyun Yang punya kitab Disebut ahlil kitab Yang tidak punya kitab Disebut Ummiyun Dia adalah Yang mengutus Di tengah Kaum Ummiyun Seorang rasul Di kalangan mereka Dan Ahlil kitab Yahudi dan Yaudi dan Nasrani Sejak masa silam Itu kafir Sejak Quran Diturunkan Mereka itu Sudah kafir Sebagaimana Yang Allah firmankan Dalam Al-Quran Laqad kafaralladzina Qalu Innallaha Hual Masih Hubnumariyam Sungguh telah Kafir Orang-orang yang mengatakan Bahasanya Allah adalah Al-Masih Bin Mariam Dan itu Akidahnya Alkitab ketika itu Maka saat Al-Quran Diturunkan Saat Al-Quran Diturunkan Allah nyebut mereka Alkitab Dan Allah nyebut mereka Kafir Allah juga berfirman Lam yakunilladzina Kafaru Min ahlil kitabi Wal musyriqina Munfaqina Hatta Ta'tiyahumul bayina Orang-orang kafir Di kalangan Alkitab Dan orang musyrik Mereka tidak akan Mau beriman Ya Terhadap apa yang Kamu Bawa Hatta Ta'tiyahumul bayina Sampai datang kepada Mereka Al-bayina Bukti yang menurut Mereka Paling Mereka nantikan Untuk bisa Mereka beriman Kepentingan kita Disini adalah Allah menyebut Mereka sebagai Orang-orang Kafir Sehingga Alkitab Di zaman Nabi SAW Mereka kafir Nah sekarang Alkitab juga kafir Yahudi dan Nasrani Baik Katolik maupun Protestan Mereka juga kafir Terus Apakah Katolik dan Protestan Dengan wajah Seperti sekarang ini Masih bisa disebut Alkitab Padahal mereka Jarang ke gereja Mereka Melakukan berbagai macam Penyimpangan terhadap Injil dan Tauratnya Jawabannya Mereka tetap disebut Alkitab Karena Kristen dulu Mereka juga sudah Melakukan penyimpangan Terhadap Injil yang mereka punya Yaudi dulu juga Sudah melakukan penyimpangan Terhadap Taurat yang mereka Punya Wallahu'ala Jazakallah Allah termasuk Perbuatan Masuk Islam Itu harus resmi Harus resmi Dalam arti harus disaksikan Oleh muslim yang lain Tapi Orang Islam ketika Keluar dari Islam Tidak harus resmi Sehingga Orang bisa saja Keluar dari Islam Meskipun Tidak diketahui oleh Orang lain Tidak disaksikan oleh Orang lain Bahkan itu Dia lakukan sendirian Karena dia Merasa jengkel Lalu mencelak Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kalau dia yakin Dia telah melakukan Tindakan yang Membatalkan Islamnya Maka dia wajib Untuk masuk kembali Kedalam Islam Nah Untuk masuk kembali Kedalam Islam itu Apakah harus Bersyahadat di hadapan umum Jawabannya Tergantung Pengaruh dari Kekufuran yang dia lakukan Waktu kamu mencelak Allah Siapa yang menyaksikannya Tidak ada Baik Kalau tidak ada Apakah kamu menyebarkan Ke orang lain Tidak Hanya saya saja yang tahu Dan saya tidak Sebarkan ke orang lain Berarti orang lain Tidak berkepentingan Dengan kekufuran kamu Masyarakat di sekitar Tetap meyakini Kamu Muslim Karena mereka tidak tahu Kalau kamu telah keluar dari Islam Maka cukup syahadat sendiri Bertopat kepada Allah Dan persahadat Untuk kemudian Masuk ke dalam Islam Lain halnya Kalau dia mencelak Allah Di hadapan umum Sehingga banyak orang tahu Dia mencelak Allah Dan dia Ini perbuatan Kekufuran Dia telah kafir Bahkan dia menyatakan Binda agama Di hadapan umum Atau menyatakan Saya lebih baik murtad Kalau begini Di hadapan umum Akhirnya orang menilai Orang ini sudah murtad Maka ketika masuk Islam Dia harus umumkan Agar semua orang tahu Kalau dia sudah Masuk Islam Wallahu'alam Berikutnya Sudah Apakah Zikir setelah Sholat Fardu Harus dibaca Di tempat Sholat tersebut Zikir setelah Sholat Fardu Tidak disyaratkan Harus dibaca Di tempat sholat Boleh juga dibaca Sambil Berjalan keluar Mesjid Atau pindah tempat Cari senderan Atau ke toilet Atau yang lainnya Misalnya Setelah sholat Pengen ke toilet Terus dia Jalan menuju toilet Sambil tigir Boleh Karena bukan syarat Tikir itu harus dibaca Sambil posisi Duduk di tempat sholat Wallahu'alam Berikutnya Yang terakhir Sudah Bagaimana Cara untuk Kita menghindari Mengambil ilmu Dari Ustadz-ustadz Yang berpemahaman Liberal Apakah ciri-ciri mereka Cirinya adalah Yang disampaikan Biasanya Jauh dari dalil Tidak menyampaikan Al-Quran dan sunnah Dan Mereka cukup Benci dengan sahabat Itu salah satu cirinya Kemudian juga Benci dengan istilah Salaf Pokoknya kalau sudah Terdengar istilah Salaf itu alergi Dan masih banyak Ciri yang lain Cuman Kalau mau menilai Sebaiknya Tanya kepada Ustadz yang lebih Meyakinkan Menurut Anda Saya percaya Kayaknya Fulan ini Ustadz Fulan ini Baik Ilmunya Bisa dipertahankan Terus kita tanya Kalau ada Tokoh ini Kira-kira Boleh Boleh Enggak Untuk diambil ilmunya Nah itu beliau Ngasih apa Rekomendasi Antara Iya atau Tidak Wallahu ta'ala Baik Mungkin itu yang bisa kita Sampaikan Semoga menjadi ilmu Yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Promo harga investor Islami Grand Fillet Harga normal saat ini Sudah 300 juta Hanya untuk 5 orang yang beruntung Cukup bayar 250 juta saja Segera booking sebelum kehabisan Yang paham investasi Pasti Gak bakal mau ketinggalan Ayo Diborong Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati